hai hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Ilvan ya eh edisi video kali ini ya kita akan bongkar bongkar ya access point ini access point rukus jadi saya ya sekedar penasaran ya isi dalamnya itu seperti apa sih ya jadi ini edisi buka-bukaan access point hahaha ya ini access point rukus 705 5 ya jadi kita sekedar buka aja dan lihat-lihat isi dalamnya ya jadi ini saya mau buka dulu ya Hai Dini ada dua skrup ya sini skrupnya Hai ya saya simpan kemudian ini juga skrupnya ya saya buka dulu Oke kita angkat Hai nah ini dia dalamnya ya jadi ada dua antena ya yang saya lihat nih kurang tahu antena yang 5 giga atau yang 2,4 ya jadi ini dalamannya ini ada isi apa ini ya PL sorry kebalik ya kebatannya Oke enggak fokus kita fokuskan dulu ya nah ini PL 2565 ya eh saya nggak tahu juga sini access point apa nah isi apa ya dan sekarang kita coba lihat dalamannya lagi ya Oke kita coba angkat ya agak susah Oke sudah terangkat ya ini seperti aluminium ya ini ya sepertinya ini termasuk ini pendinginnya juga ya oke jadi dalamannya ini seperti ini ya Nah ini jadi uniknya ya bukan unik ya ini adaptornya kecil sekali ya kit soket adaptor ya padahal ini 42 volt 48 volt ya dari spek ininya ini adaptornya menggunakan 48 volt atau bisa menggunakan poe ya ini poe-nya ya salah satunya poe-nya ya Nah ini ini poe-nya berarti yang bawah ya ini adaptons apa ya namanya ini ya untuk kabelan ya kabelan tapi enggak pakai RG dia langsung di ditusuk ya apa istilahnya saya lupa konspons apa gitu ya nanti kita cari aja ya Nah ini dalemannya ya ini modul poe ya kalau nggak salah ini modul poe ya karena saya lihat di casenya itu poe yang di spot ini itu poe-out ya bukan poe-in dan ini modul regulatornya ya modul regulatornya ini ini modul regulatornya untuk tegangan ya tentunya ya Kenapa saya tahu ada regulator ya karena kalau ada kumparan ini ya kumparan ini atau ini itu pasti fungsinya untuk menurunkan tegangan ya Hai nah jadi ini bentuknya ya jadi ini masih dual antena belum mimo ya kalau yang saya baca di itunya belum mimo em apakah ini pendingin ya em saya coba ya ya sepertinya ini pendingin ya jadi enggak mau saya hidupkan rencana yang mana tadi saya mau hidupkan ya tahu kita hidupkan bentar aja ya hahaha kita colokkan boe-innya kek hidup ya indikatornya ya ini saya merasakan panas di bagian mana ini yang belum ada ya belum terasa panas ini dia nah itu tandanya wirelessnya udah nyala ya ya Hai ya jadi saya periksa-periksa panasnya ya ternyata enggak terlalu panas ya Hai nah ini tampilannya ya Hai jadi sekedar memuaskan rasa penasaran ya kalau teman-teman juga penasaran isi dalamnya tempatnya seperti apa ya seperti ini ya jadi dia antenanya dua masih dua yang satunya 2,4 satunya 5gb Hai jadi ini ada baut lagi ya jadi saya penasaran juga mau lepas bautnya ya jadi apapun yang ada bautnya kita lepas Hai siap Oke kita lepas saya pisahkan jadi kalau saya lihat sih dari ini ya dari konektor ini ini kan konektornya ya itu ini modular sifatnya jadi bisa dibuka ya jadi bukan folderan kalau saya intip-intip itu bisa dicopot jadi kita coba copot ya pelan-pelan oke ternyata memang bisa ya iya nah ini dia ini modul poe ya ya modul poe nya rukus ini IC 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 nya ya ini IC LAN nya yang dipakai IC HN4464CG ya ya Hai kemudian ini ada IC lagi mtek ya Hai jadi nanti datasheet nya boleh dicari-cari ya itu ada serialnya dan yang ini ya saya enggak berani buka ini pasti IC wirelessnya yang 12,4 yang 15 GB ya enggak tahu yang mana yang 5gb Hai jadi ini penampakan dalamnya ya Hai bisa dilihat Hai jadi ini ada konektor apa yang enggak tahu juga ini Hai nih mungkin konektor untuk Hai pabrik settingan ya entah apa di pabrik di settingnya jadi ini ada IC mungil ya ini saya lihat IC mungil ini Oh iya IC apa itu ya Hai yang enggak kelihatan sini kamera Hai nah dan ini ada dua tombol tombol apa ini tombol reset kalau nggak salah Hai teman-teman keterangannya Oh iya tombol reset ya ada soft reset dan hard reset Oh ya kalau soft reset mungkin bawaan settingan kalau hard reset itu creamware nya hilang juga jadi kita harus diinstal firmware nya juga oke mungkin cukup sekian dulu ya video bongkar-bongkar ini edisi bongkar-bongkar ya jadi apapun nanti ada barang yang saya penasaran ya mungkin akan saya tunjukkan dalamannya ya barang apapun barang elektronik tentunya ya hai oke sampai jumpa di video saya selanjutnya kalau temen-temen punya saran mengenai video ini sudah silakan tulis di kolom komentar ya kalau temen-temen punya request atau Hai apa ya silakan komentar aja dibawah yang penting komenternya dengan bahasa yang baik ya Hai jangan lupa untuk subscribe channel ini ya sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye